Intro Kabar duka kembali datang terhadap pendeta senior HKBP Pendeta sorritu Albert Ernest atau biasa dipanggil SAE Nababan meninggal dunia pada Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 4.18. Pendeta SAE meninggal dunia di usia yang ke-88 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Badistra Jakarta. Pendeta SAE Nababan merupakan pria kelahiran 24 Mei 1933 di Tarutung, Tapanuli Utara. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang sekarang disebut STFT Jakarta tahun 1956 dan pada tahun yang sama dia ditahbiskan menjadi pendeta. Setelah menjalani pelayanan sebagai pendeta pemuda di HKBP Medan, dia menempuh studi di Universitas Ruperto Carola, Heidelberg, Jerman, dan meluluskan lulusan doktornya di bidang teologi pada Februari 1963. Sembari dipercayakan sebagai anggota perhalado pusat HKBP, pendeta SAE berperan cukup lama, mulai dari tahun 1967-1984. Sebagai Sekretaris Umum Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, DGI, yang kemudian berganti nama menjadi PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ia kemudian menjadi Ketua Umum di Lembaga Okuminis tersebut pada 1984-1987. SAE juga mengembang sejumlah jabatan di berbagai forum Okuminis dunia seperti Lutheran World Federation atau LWF, Christian Conference of Asia atau CCA, United Evangelical Mission atau UAM, dan Dewan Gereja Dunia atau disebut World Council of Churches atau WCC. Bagi masyarakat Indonesia, namanya lebih kenal saat memimpin atau menjadi pimpinan Eporus HKBP selama 1987-1998. Di periode kedua kepimpinannya, rejim horde baru melakukan intervensi pada pemilihan pimpinan HKBP, karena SAE dianggap cukup kritis menularakan penghargaan atas kemanusiaan dan prinsip demokrasi. Ini memunculkan dualisme kepimpinan di HKBP yang baru selesai setelah pemerintahan swarta berganti. SAE termasuk salah satu inisiator untuk mempertemukan tokoh dan kelompok reformasi yang akhirnya melahirkan Deklarasi Ciganjur, dan mengamanatkan agenda reformasi Indonesia. Sumpahsi pemikiran SAE Nababan baik gereja dan masyarakat Indonesia terangkum dalam sejumlah kotba dan tulisannya. Salah satu buku yang dia catat saat ini, yaitu perjalanan beliau bertajuk Selagi Masih Siang, yang telah terbit tahun lalu. Alisa Wahid, Putri Sulung Gusdur, memberi testimoni bahwa sama seperti yang dialami ayahnya di tubuh Nadatul Ulama atau NU, pendeta SAE Nababan dan HKBP juga dipaksa untuk tunduk pada totalitarianisme, Orde Baru. Namun, Alisa mengaku bersyukur sekali kepada tokoh progresif ini, dengan jalan masing-masing bisa menghadapi tekanan itu dengan kekuatan spiritual. Di lain sisi, Ketua MPRI Bambang Susatyo menyampaikan bila sungkawa atas wafatnya pendeta SAE Nababan. Bambang Susatyo mengulas semasa hidupnya pendeta Albat yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Dewan Gereja-Gereja Indonesia atau DGI. Kemudian, Ketua Umum PGI, serta Eporus HKBP, Bambang Susatyo menyebut pendeta Albat sebagai pejuang kebinakaan dan Pancasila. Seperti dikutip, beliau juga sering membela kepentingan Indonesia di dunia internasional melalui lobby gereja-gereja. Sebagai tokoh gerakan ekumen nasional dan internasional, SAE Nababan DGI memperjuangkan keadilan sebagai tulang punggung perdamaian. Sampai jumpa di video selanjutnya.